selamat menikmati dan Ramil Pak Asyidinjak Pak Jurado, Pak Siregar dan semua kita yang ada di sini dan Bebinsa saya datang kemari atas nama Muki yaitu Majelis Umat Kristen Indonesia, kebetulan saya sebagai Ketua Umumnya saya ungkapkan sedikit apa ini Muki Muki ini sudah ada di Tijok satu provinsi dan bergerak untuk membela umatnya, itu salah satu organisasi masalah mermas nah ketika Pak Siti Jak menyampaikan itu kepada kami masalah-masalahnya tentu kita cukup simpatik bahkan prihatin apa yang dimaksud dengan prihatin yaitu dengan catatan terhadap anak sekolah itu sebetulnya anak sekolah yang dengan tanda petik tadi saya lihat WA-nya telah ada semacam SK pecat itu gambarannya sehingga sangat prihatin sekali apalagi sebagai anak-anak muda itu yang pertama makanya kami didorong datang kemari terus terang saja untuk masa depan ini adalah anak-anak muda itu yang pertama kemudian yang kedua dari sisi iman dan kepercayaan saya secara pribadi tidak akan menyinggungnya ini apa kepercayaan bapak-bapak apa kepercayaan ibu-ibu dan semuanya itu dia punya hak tidak akan kita singkat tetapi ada hal yang penting bagaimana untuk anak-anak muda ini bisa terus mendapat pelajaran yang baik bisa saja mendapat pelajaran asal-asal contoh nanti udahlah bosah sekolah di tempat yang sama dikhususkanlah dia macam-macam itu saya anggap asal-asal kira-kira bagaimana supaya sama dengan yang lain dia bisa ikut sekolah itu tujuan kami kemari harapan kami kira-kira begini saya gak perlu memperdalam mengenai soal kenapa tidak menghormati bendera kenapa tidak tinggal lagi lagu percaya karena itu iman kalau iman itu dimanapun berbeda terus terang saya saya selaku mungkin mengatakan begini ada perbedaan antara saksi Jakobah ini dengan radikal yang lain kalau dari sisi ini dia adalah iman kepercayaan tetapi maunya dari iman kepercayaan jangan dikorbankan untuk anak-anak sekolah itu harapan kami kemudian yang kedua kalau radikal yang satu lagi mau menyatakan bahwa juga tidak tidak mengakui bendera dan lain sebagainya itu radikal bukan imannya karena begitu menurutmu wah itu salah dan kira-kira gitu ya itulah kira-kira gambarannya jadi kami datang kemari selaku muki dan begitu juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini kami sama sekali tidak mau menyinggung soal iman tetapi kami mohon baik kepada Pak Hutan Janu bagaimana solusinya agar anak-anak ini bisa sekolah dengan baik bisa kembali sekolah karena ini masa depan terus terang saja saya mengatakan begini bahwa kita sebagai orang yang bangsa Indonesia tentu harus mengakui dan menghargai apa yang namakan undang-undang apa yang namakan peraturan dan lain sebagainya nah itulah sekilas yang boleh saya sampaikan tapi dengan segala kerdan hati saya izinkan supaya jangan ada tersinggung nanti wah ini ada apa ini ngapain di sini tidak hal seperti itu tidak hal seperti itu tapi kami mohon dengan segala kerdan hati bagaimana supaya anak-anak ini bisa sekolah tadi saya tonton di WID katanya sudah dipecat nah kan ini dihapil katanya enggak itu di WAN di apa di videonya nah itulah kira-kira gambarannya karena apa karena dengan kondisi seperti itu kita harapkan agar apa agar bisa ini dinetralisir terus terang saja jangan sampai nanti ini berkait-kait sehingga terjadi sesuatu yang dengan tanda petik ini kan ada banyak orang yang mau katakanlah yang mau menjadi resah orang-orang bukan kita ya tadi ada dibilang itu dibesarkan seperti itu modelnya kira-kira gitulah gambarannya jadi harapan kita bagaimana supaya anak-anak ini sekolah dengan baik itulah tujuan kami yang pertama kira-kira begini di WA itu udah jelas videonya SK-nya sudah ada saya juga akan kritik itu karena SK belum ada diterima oleh orang dua tetapi kenapa sudah langsung dimunculkan ada apa sesuai dengan pernyataan kepala dinas itulah artinya kenapa sesuai dengan perkataan kenyataan kenapa tidak disampaikan kepada orang tua SK-nya itu harus segera disampaikan supaya mereka tidak tahu itu satu terifikasinya media mengangkat mereka itu tergantung dari artinya kalau boleh harapan kita bagaimana supaya SK itu bisa diterima oleh orang tua itu nomor satu nah kemudian yang kedua katakanlah SK itu benar saya belum mencatatkan benar tapi katakanlah kita anggap itu benar apa solusi yang terbaik biar kita kembali sekolah oke saya kira terima kasih banyak buat kita semua yang telah menerima kami dalam waktu yang cukup dikat ini tapi bermanfaat bagi kita dan kita menambah wawasan juga bagi kita sehingga apa sehingga kita seperti ini secara kekristianan tersentuh kira-kira gitu kalian juga lebih ngeri kira-kira beginilah gambarannya supaya tahu kita semua itu supaya kita kita bisa memahaminya juga itulah yang salah satu juga yang mengapa kita selamat menikmati terima kasih